Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur ketemu lagi di virsa digital Oke semoga sedulur semuanya teman-teman semuanya diberi kesehatan keberkahan serta kebahagiaan sedulurnya Oke di video kali ini kita mau rakit merakit guys kita mau rakit power amplifier kelas D TPR 316 30 dengan Tune Control JBL di sini ada Tune Control JBL Legend Master Wow namanya udah keren dulur super triple subwoofer di sini ya Tune Control ini bisa dibuat 2.1 dan juga bisa dibuat 2.0 ya di sini udah lengkap ada triple bass terus ada balance pesan sub frekuensi sub terus S triple Tune Control ini menggunakan tegangan CT ya Oke nanti kita cari untuk tegangannya soalnya disini udah ada regulator ini ada 7812 sama 787912 ini buah regulator CT ya tadi sini ada input inputnya di bagian sini bagian sini terus ini bagian switch sebenarnya ada switch ini bagian mengatur ke mode 2.1 dan 2.0 disini ada sub out dan musik out berarti ini bagian LR nya ya LR nya bagian sini terus kalau mau dibuat 2.2.1 kita harus out nya subwoofer nya lewat sini tapi kalau yang itu kita bahas di video berikutnya ya ya di sini ada buntur-bunturnya guys buntur-bunturnya dua ya merah ini buntur-buntur merah dua terus disini ada IC NE5532 ini ada tiga tapi pemasangannya dibalik ini Wow pemasangan ICnya dibalik tapi diterahkan kan disini ada tulisannya NE5532 maksudnya apa ya dibalik biar nggak kelihatan serinya atau gimana ini enggak tahu ya sama saya juga enggak tahu disini ada IC berapa ya tipe berapa ini Oh serinya TL074 Oh berarti ini buat ini ya subwoofer nya mungkin ya frekuensi dan lain-lainnya terus selanjutnya kalian subscribe dulu channel ini ya saya lebih semangat membuat konten-konten seperti ini dan semoga channel ini bisa berkembang Oke Langsung saja kita ke tahap perakitan ya kita akan sambung-sambung menjadi satu ini sedulur ini saya menggunakan klas D tp3116 20W Oke kita langsung eksekusi Oke bagian tegangan saya menggunakan trafo bodol ini guys Oke guys ini trafo bodol guys ini saya menggunakan 12 volt oke kita langsung coba rakit disini udah ada trafo dan saya sambung ke sini bagian AC sudah saya sambung berhubung nggak ada soket jadi saya solder bagian belakang terus bagian input input kelas D ini saya sambung ke sini berhubung nggak ada soket juga akhirnya saya solder oke untuk pemasangan di tune kontrol udah selesai bagian input sudah saya pasang bagian bagian output sudah saya pasang bagian tegangan sudah saya pasang dan sekarang saya pasang ke Ampli ya ini ke soket sini untuk speaker saya menggunakan soket ini ya ini biar langsung pas di sini terus saya colok ke sini bagian tegangan bagian input saya menggunakan input HP langsung ya langsung colok ke sini guys Oke sekarang kita coba nyalakan coba nyalakan coba nyalakan apakah berhasil atau tidak ya Wish ada suara jeduknya guys sudah bunyi dan kita coba fungsikan semuanya dengan kata atau mencap certimanya Ini subwoofernya bagian sini belum saya bunyikan Ini cuma mengandalkan triple bass aja ya Ini hasilnya udah mantap Mantap ya Sekarang kita coba fungsikan bagian subwoofer dan rebuensinya Ini dikurangin dulu 2 Mantap Mantap sedulur Ini Subwoofernya Dan ini untuk Frekuensinya Juga mantap ini Tapi Kayak ada Macem delaynya Bassnya itu Di belakang Kalau ini Kayaknya Kalau untuk Triplenya Kayaknya sudah Masuk Jernih Itu DJ Champ Al-Mix Activate wih mantap pokoknya oke hasilnya cukup lumayan tapi harganya ya juga lumayan ini kalian bisa cek link di bawah video ini ya di deskripsi itu saya taruh link pembelian rekomendasi untuk tun control ini jadi jangan tanya harga ya soalnya saya taruh di bawah video bagi kalian yang belum ikutan giveaway silahkan klik link di bawah video ini atau cek video kemarin bagaimana cara ikutan giveaway dan akan saya umumkan bulan depan ya jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar jangan lupa subscribe-nya dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullah